Indra Syafri selaku pelatih Kepala Timnas U20 Indonesia memberikan wejangan kepada salah satu anak asuhnya, yakni Jens Raffen. Seperti diketahui, Jens merupakan andalan di lini depan Garuda Nusantara saat mengarungi Kompeti Kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pada ajang tersebut, anak asuh Indra tergabung di grup F dan berstatus sebagai tim tuan rumah. Mereka masuk ke dalam grup yang sama dengan Timor Leste, Maladewa, dan Yaman. Dari tiga pertandingan, tim Merah Putih mudah sukses mencatat dua kemenangan dan satu hasil seri. Diu kemenangan itu mereka dapatkan saat bersuam Maladewa, 4-0, dan Timor Leste, 3-1. Sementara hasil seri 1-1 didapat kalah melakoni laga terakhir kontra Yaman. Catatan itu membuat Jens dan kawan-kawan melaju ke Piala Asia U20 2025 dengan status juara grup F. Di lain sisi, Jens juga mampu tampil gahar pada turnamen kali ini. Ia sukses menciptakan tiga gol dari tiga pertandingan yang dimainkan. Hal itu membuat banyak warganet yang menyarankan Shin Taeyong untuk memanggil Jens ke timnas level senior. Sayangnya, keinginan warganet seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, Shin mengaku belum terkesan dengan penampilan bomber berusia 19 tahun tersebut. Menurut Shin, Jens masih harus banyak meningkatkan kemampuannya lagi agar masuk ke dalam tim senior. Terima kasih telah menonton! Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.